yang berseteru ataupun ahlul bid'ah kata sheikh ini sahih dan disahihkan oleh as-sheikh al-albani kata sheikh kami mukbil dan ucapan sheikh ini kami nukilkan dari al-ajwibah as-suniyah al-al-as-ilah at-tanzaniyah dari Tanzania maka ini tiga pertanyaan yang bisa kita jawab masih ada lagi disini sampai jam berapa janji kita? sampai jam tujuh masih panjang pertanyaan disini apakah hadith tahrik sahih dan melaksanakannya adalah dari sunnah hadith tahrik ma'ruf hadith menggerakkan telunjuk di saat tashahud maka ketahuilah ya ibadallah hadith tahrik telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama hadithan wakadiman semenjak dahulu dan di zaman sekarang, di zaman now yang menjadi poin adalah di sana ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai di sunannya yang mana sohabatnya adalah Wa'il Ibn Hujr dikeluarkan oleh Imam An-Nasai di sunannya nomor 889 dan Ibn Hujayimah juga nomor 714 disebutkan dari Wa'il Ibn Hujr inilah angduru ila sholati rasulillahi s.a.w. khaifah yusalli fanadortu ilaihi maka aku melihat Nabi sholat dia duduk tidak sholat mungkin sholat sunnah maka aku melihat Nabi sholat fanadortu ilaihi maka aku melihat dia di saat tashahud kemudian di saat dia tashahud maknanya berdoa darinya maka riwayat ini yang dijadikan pendalilan tentang periwayatan menggerakkan telunjuk maka mahaluh riwayat ini barakallahu fikum pertama hadis dari Wa'il Ibn Hujr banyak diriwayatkan tentang sifat sholat Nabi bahkan mutafakun alih dan berkesendirian Imam Muslim dan berkesendirian Imam Al-Bukhari datang dari Wa'il Ibn Hujr namun dari jalan Wa'il Ibn Hujr disini dari perawi-perawinya tidak ada yang melafatkan summa yuharrikuha dari riwayat Wa'il Ibn Hujr setelah Nabi memberikan isyaroh mengangkat telunjuknya kemudian menggoyang-goyangkannya berdoa padanya itu tidak ada dari riwayat-riwayat Wa'il Ibn Hujr kecuali diriwayatkan oleh Imam Anasai dan Ibn Huzaymah dan sanatnya yang diriwayatkan oleh Imam Anasai dan Imam Ibn Huzaymah dari jalan Za'idah Ibn Kudamah Anasim Ibn Kulaib dari Za'idah Ibn Kudamah dari Asim Ibn Kulaib dari sahabat Wa'il Ibn Hujr sanatnya lihat Za'idah Ibn Kudamah dari Asim Ibn Kulaib dari Wa'il Ibn Hujr dimana Wa'il Ibn Hujr meriwayatkan dia melihat sholat Nabi disaat tashahud Nabi memberikan isyarah kemudian menggerakannya ini diriwayat Anasai dengan sanat yang kami sebutkan kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibn Huzaymah dengan lafad ini dan Ibn Huzaymah pun mengisarotkan atas kedaifannya dimana Ibn Huzaymah menyebutkan dengan lafad la'isa fi syaih minal akbar yuharrikuha illa fi hadal khobar za'idah tidak ada yang meriwayatkan dari Wa'il Ibn Hujr menggerakkan kecuali dari za'idah Ibn Hudamah maka disini menandakan bahwa za'idah Ibn Hudamah berkesendirian maka disini berkesendirian za'idah Ibn Hudamah bolehkah kita terima seseorang rawi yang dia berkesendirian lafadnya ada tambahan menggerakkan dan perawi hadis yang lain tidak menggerakkan hanya Nabi memberikan isyarah tanpa menggerakkan sama-sama riwayatnya dari sahabat Wa'il Ibn Hujr namun za'idah Ibn Hudamah disini yang mengatakan meriwayatkan dari Asim Ibn Kulaib dari Wa'il Ibn Hujr wayuharrikuha maka disini tambahan dari za'idah Ibn Hudamah apakah dipakai tambahan ini inilah wajah khilaf sehal albani rahimahullah dengan istihadnya dan dia seorang muhadis imam muhadis kita harus insaf maka dia mengatakan riwayat ini boleh diamalkan sahihah meskipun za'idah Ibn Hudamah berkesendirian tapi za'idah Ibn Hudamah dari rawi yang sikoh kata beliau sehingga dimasukkan kepada istilah ilmi hadis hadis tahrik kata beliau hadis yang tambahan tetapi dipakai dinamakan ziyadah siqoh makbulah namun apakah benar apa yang diucapkan oleh syekh disinilah yang akan kita pelajari namun kita berikan tanda kutip awas saya tidak mengajari taklid kita mempunyai Al-Quran dan Sunnah Allah berfirman maknanya ikutilah apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dan ilmu-ilmu yang ada dari kaidah-kaidahnya jangan mengikuti manusia karena kebenaran yang mutlak ada pada Al-Quran dan Sunnah dan manusia biasa maka kadang benar dan kadang salah maka itulah sifat manusia maka disini awas kita akan membahas masalah tahrik mungkin kita akan membahas tidak cocok dengan fatwanya Syih Al-Albani kemudian ada diantara kalian nyeletuk siapa Said siapa Al-Albani Al-Albani dilawan itu yang tidak kita inginkan Al-Albani Imam Imam Muhadidh kita Ahlu Sunnah mencintai beliau Imam Muhadidh namun dia manusia seperti manusia para ulama yang lainnya Yusif Wayukhti yang bisa benar fatwanya dan bisa salah karena manusia tidak lekang dari kesalahan seperti pepatah Indonesia mengatakan tak ada gading yang tak retak dan pepatah Indonesia juga sepandai-pandainya tupai melompat dia pasti akan jatuh pula dan ucapan Nabi di hadith yang diriwetkan oleh Imam At-Tirmidhi dari Anas Ibn Malik yang hadithnya sanatnya Hasan berkata Anas Ibn Malik berkata Nabi Muhammad seluruh manusia tidak lekang dari kesalahan namun sebaik-baiknya manusia yang salah dia tarajuk dia bertaubat kepada Allah maka mukaddimah ini saya berikan tadi ayat maknanya dan juga dengan ayat yang hadith yang terakhir seluruh manusia tidak lekang dari dosa agar kalian keluar dari taklid jika ada seseorang membantah Syahal Bani dan dia sunni maka dikeluarkan dari daerah di salaf kemudian siapa Albani siapa kamu diejek seperti itu tidak kembali kepada jalil maka Syahal Albani memandang tahrik disini dari riwayat Zaidah Ibn Kudamah An'asim Ibn Kuleib dari Wa'il Ibn Hujir di riwayat Nasai dan Ibn Huzaimah kata beliau sahihah tambahan ini maka ini ijtihadnya beliau rahimahullah lihat dalam adab khilaf kita doakan beliau kita sebut imam tidak dihancurkan nama baiknya didiskreditkan nama baiknya tidak adab ul khilaf dengan ulama dengan saudara kita dari ustaz-ustaz ada khilaf maka kembali kepada ilmu bukan kembali kepada masalah persen Al-Al-Bani siapa dia persennya ditinggikan bukan ucapannya dia mana maka disini di dalam kitab sifat sesalah beliau mensahihkan dari riwayat ini kemudian kemudian jika kita rujuk kepada ilmil hadith apakah diterima za'idah ibn kudamah yang berkesendirian meriwayatkan dari asim ibn kuleb dari wa'il ibn hujr dilihat ternyata di riwayat bukhari muslim dan bukhari dan muslim dan ashabus sunan yang meriwayatkan dari wa'il ibn hujr itu banyak maksudnya di kitab selain anasai di al-bukhari dan muslim semuanya yang meriwayatkan dari wa'il ibn hujr tidak ada tambahan hanya menyebutkan fa'ashara rasulullah s.a.m bi'asba'ihi maka nabi di saat tashaud hanya seperti ini saja ada pun riwayat sumayuh harri kuha di riwayat anasai tadi dan di sanatnya ada za'idah ibn kudamah maka jika kita melihat kepada sanat-sanat yang ada dikumpulkan oleh syekh kami mukbil al-wadi'i siapa dari murid asim ibn kuleib yang meriwayatkan dari wa'il ibn hujr selain dari za'idah ibn kudamah ada 13 rowi dari 13 rowi ini derajatnya jika satu orang dari 13 ini satu berbanding za'idah ibn kudamah maka hafalan za'idah akan jatuh tidak diterima jika hilaf satu orang ini saja dari 13 dengan za'idah ibn kudamah maka ucapan za'idah ibn kudamah terbuang karena kekuatan hafalan imam ini maka siapa yang 13 tersebut yang meriwayatkan dari asim ibn kuleib dari wa'il ibn hujr selain za'idah ibn kudamah pertama su'bah ibn al-hajjad imam agung ahli irok yang hafalannya sangat kuat dia meriwayatkan dari gurunya za'idah sama-sama gurunya asim ibn kuleib dari wa'il ibn hujr berkata wa'il ibn hujr aku sholat melihat sholat nabi nabi di dalam tasahud memberikan isyarah dengan telunjuknya sudah tanpa summa yuharrikuha tanpa itu siapa yang meriwayatkan tadi su'bah ibn al-hajjad imam maka su'bah ibn al-hajjad di dalam ilmi mustalahil hadith di ilmi jarhi wa ta'dil di kitab terjemah beliau imam hafalannya sangat kuat lawannya siapa disini sama-sama murid dari asim ibn kuleib za'idah ibn kudama dan za'idah ibn kudama jika kita lihat dia bukan imam hafalannya sangat kuat sikotun sabit bukan pas-pasan sikoh maknanya rawi yang sikoh yang hadithnya sahih maka disini jika satu saja su'bah meriwayatkan dari gurunya asim ibn kuleib dari wa'il ibn hujir hanya menyebutkan nabi di dalam sholatnya mengisarohkan dan riwayat za'idah ibn kudama dari gurunya asim ibn kuleib dari wa'il ibn hujir ada tambahan nabi mengisarotkan dan yuharrikuha menggerakkan maka mana yang lebih kuat dari kalangan ulama mengatakan riwayat su'bah satu lawan satu su'bah lebih kuat daripada za'idah ibn kudama maka yang rojah adalah tanpa menggerakkan ini jika su'bah itu sendiri namun su'bah ibn hajad yang imam hafalannya kuat paling kuat lebih kuat daripada za'idah diikuti oleh imam-imam yang lain sampai jumlahnya tiga belas satu lawan tiga belas jika satu lawan satu duel misalnya hafalan su'bah dengan hafalan za'idah ibn kudama didahulukan su'bah ibn hajad jika duel satu lawan satu maka tambahan yuharrikuha itu sudah dihukum syad berkesendirian karena za'idah hafalannya fikoh dan ini hafalannya imam ini lebih kuat karena tidak bisa dijamah yang satu mengatakan isyarah yang satu mengatakan ada tambahan digerakkan tidak cukup hanya su'bah ternyata masih ada dua belas di belakang su'bah yang tidak menyebutkan tahri dari muridnya asim ibn kuleb siapa siapa diantara mereka imam imam agung pertama sufyan at-thawri kedua sufyan ibn uyayna siapa yang mau melawan sufyan ibn uyayna melawan sufyan at-thawri tiga sekarang imam besar siapa su'bah ditambah sufyan ibn uyayna ditambah sufyan at-thawri tiga imam besar lawan za'idah ibn kudama ditambah masih ada imam-imam yang lain siapa waddah al-yaskuri abu awanah imam agung di zamannya meriwayatkan dari asim seperti dua sufyan dan su'bah maka yang keempat waddah al-yaskuri yang diatas derajat siqoh imam juga kemudian bisr ibn mufaddal rawi yang siqoh dan abdul wahid dan khalid at-thawhan dan muhammad ibn fudail dan wailani ibn jame dan zuher ibn mu'awiyah yang siqoh dan abul dan abdullah ibn idris dan kais ibn rabi maka cukuplah dengan empat imam yang diatas derajat siqoh ini su'bah sufyan asawri dan ibn yainah dan abu awanah waddah alias kuri empat imam lawan za'idah ibn kudamah yang satu hafalannya siqoh saja mereka empat imam sekarang siapa yang kira-kira di hati antum yang benar karena ada khobar berbeda rawi wa'il ibn hujr meriwayatkan di sunan asnasai aku melihat sholat nabi nabi disaat asahud menunjukkan jemarinya dan yuharri kuha ini riwayat anasai siapa sahabatnya wa'il ibn hujr diambil oleh muridnya siapa asim ibn kuleb diambil oleh muridnya za'idah ibn kudamah lafetnya dengan yuharri kuha pindah disini disini wa'il dan disebutkan dulu nabi melaksanakan tasahud yusiru bi'asbu'ihi selesai nabi memberikan isarah dan tanpa menggoyangkan disini jalannya dari siapa diambil dari sahabat wa'il ibn hujr dari asim ibn kuleb sama dengan riwayat anasai namun disini diantaranya mutafakun alaih dikeluarkan buhori muslim dan yang lainnya al-bukhori dan muslim dan riwayat ashabu sunan diantaranya dari murid asim ibn kuleb kalau tadi za'idah ibn kudamah satu disini suhbah imam ditambah sufyan sufyan ibn uyayna sufyan ashauri ditambah watoh alias kuri abu awana empat imam ini dari hilaf yang ada za'idah ibn kudamah menggerakkan empat imam ini melihat wa'il ibn hujr nabi memberikan isarah tanpa menggerakkan dua hobar yang berbeda ini yang satu ada tambahan menggerakkan yang satu tidak ada tambahan menggerakkan mana dari hilaf ini yang rajeh karena hilaf ini tidak bisa dijamak satu menggerakkan satu tidak tidak bisa dijamak kalau dijamak jadi bagaimana menggerakkan beda dengan memberikan isarah tidak bisa dikumpul akhirnya harus ditarjih maka pentarjihannya dari ilmil hadith kembali kepada sanat siapa muridnya wa'il ibn hujr asim ibn kuleb dilihat sama za'idah pun meriwayatkan dari asim mereka 4 imam dari asim berarti wajah hilaf bukan dari asim ibn kuleb dari muridnya lagi siapa ternyata za'idah za'idah ibn kudamah rawi yang sikwah yang satu menyelisihi 13 rawi yang 4 rawi ini ada imam yang satu dari 4 saja za'idah ibn kudamah berselisih misalnya dengan sufyan at-sawri maka para ulama lebih memilih sufyan at-sawri za'idah ibn kudamah berselisih dengan sufyan ibn uyainah maka ibn uyainah lebih didahulukan maka disini 4 dari imam dan ditambah ada 13 berarti 9 yang lain dari rawi yang sikwah yang sejajar dengan za'idah maka disini mana yang memberatkan di dalam hati kita mana tahrik atau biasa biasa kenapa karena yang ada tahrik itu dari za'idah ibn kudamah berkesendirian dalam keadaan sikwah maka riwayat adamu tahrik ini yang lebih mendekati kepada pendalilan ilmu ilmu hadis maka oleh sebab itu syekh kami di saat khilaf dengan gurunya dan adab dengan syekh albani dia mengatakan jika seandainya hadis za'idah ibn kudamah satu melawan 13 dan diantara mereka ada imam yang 4 tadi jika tidak dikatakan hadisat hadis ini berkesendirian yang da'if maka tidak ada hadisat di dunia ini lafadnya idha kana hadis za'idah ibn kudamah fitahrik la'isabi hadisin syad falah syadah fit dunia tidak ada hadisat di dunia karena satu dilawan 13 dan diantaranya imam besar syekh albani mengatakan oh tidak syad satu ini bisa kita ambil lawan 13 diantara mereka imam besar ya pokoknya dia sikwah masuk kepada faedah ziyadah sikwah makbulah tidak bisa itu seperti itu jika satu lawan satu dan sama-sama sikwah bisa atau satu za'idah ibn kudamah lawan rawi yang da'if rawi yang da'if hanya isaroh za'idah ibn kudamah bisa menang dengan tambahan yuharrik namun lawan 13 diantaranya 4 maka tanpa banyak basa basi kita katakan yang benar adalah adamu tahrik dan fatwanya syihal albani ya kita katakan yang rojih tidak tahrik lalu bagaimana dia al-albani dia imam dia manusia maka kita mengambil dia di saat fatwa-fatwanya mendekati kepada kebenaran namun jika kita ketahui dari ilmu hadith atau ilmu yang lain misalnya menyelisih faedah ya maaf saja kita menyelisihinya dan disini tidak ada kemudian kita mencak-mencak wah ini salafiknya dipertanyakan kenapa membantah al-albani salafiknya digoncangkan kenapa membantah imam muhadid masalahnya bukan masalah itu ini yang perlu saya tekankan karena beberapa asa tidak mendengar seperti ini kuar-kuar kepanasan kebakaran jengotnya al-albani dilawan tapi kita bukan senggol-senggolan dengan imam al-albani kembali kepada ucapannya mana dan ucapan ulama yang lain mana kita rojihkan dengan ilmu maka jadilah ayat tidak diajari kita untuk bertaklit kalau kita terus diajari untuk bertaklit akhirnya taklit buta mereka manusia dari fatwa-fatwa para sahabat pun ada yang salah namun dirojihkan para tabi'in ada yang salah dirojihkan dari ucapannya yang benar begitu pun disini alim ulama manusia fatwanya ada yang salah ma'ruf seperti hadis tadi kulub ni adam khotok maka yang rojih wa'allahu alam adalah dengan tidak tahri masih banyak soal ini sudah ya sudah habis suaranya wa naktafi'ilahuna wa jazak